Pertama buat kemuliaan nama Tuhan, shalom semuanya, mana lambian tangan orang-orang yang diberkati Tuhan yang mengucap syukur sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan, haleluya. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan via live streaming, dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya sukacita di tempat ini juga terjadi di tempat Anda. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang ada di main hall SCC ini, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Kalau tidak keberatan Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi, nanti kami para asyir kami akan memberikan welcome card kepada Anda. Nah setelah ibadah ini, setelah doa berkat Anda bisa ke welcome lounge. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi dan jemaat GMS Surabaya Barat? Mari kita menyambut surat-surat kita yang baru pertama kali hadir dengan ucapan 321, welcome home. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan, haleluya. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sepanjang ibadah ini. Tetap menggunakan masker dengan benar dan tidak melepas selama Bapak Ibu Saudara berada di ruang ibadah ini. Lalu tidak makan dan minum di area SCC dan dihimbau bagi Bapak Ibu untuk minum terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke ruang main hall. Yang berikut tetap menjaga jarak satu sama lain dan yang terakhir Anda bisa mengikuti arahan asyir untuk ke pulangan nanti dan jangan bergerombol di depan area SCC situ. Nah Bapak Ibu minggu ini adalah minggu pertama saatnya kita akan mengembalikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Anda bisa melakukannya dengan memasukkan amplop yang ada di kursi Bapak Ibu sekalian atau Anda juga bisa melalui scan QRIS BCA yang ada di amplop maupun di dekat mesin EDC yang ada di depan. Dan mari kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh kita percaya hari lepas hari pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Amin saudaraku dan untuk acara Natal seberapa banyak Bapak Ibu yang rindu untuk bisa bersama-sama di tempat ini kita menikmati ibadah Natal. Tepuk tangan sekali lagi buat benar-benar Tuhan. Nah Natal Eagle Kids dengan judul The Dragon Rider akan ditayangkan sepanjang hari di Youtube GMS Church pada tanggal 11 Desember. Lalu bagi anak-anak yang berusia 9 tahun ke atas mereka dapat mengikuti Natal secara on-site. Yaitu di tempat ini pada hari Sabtu 11 Desember pada pukul 1 siang. Jadi saya himbau kami juga rindu agar anak-anak itu bisa bertumbuh dan bisa merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Hari Sabtu 11 Desember jam 1 siang. Sedangkan yang berikut pada tanggal 9 Desember nanti hari Kamis di tempat ini ada MS Senior. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Dan MS Senior ini bagi Bapak Ibu Saudaraku yang berusia 55 tahun ke atas. Ibadah ini akan diadakan hari Kamis tanggal 9 Desember pada pukul setengah 11 siang di Main Hall ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada orang tua ataupun mungkin Anda hadir di tempat ini mari saya undang di hari Kamis. Sedangkan untuk pengambilan tiket Natal, sekali lagi untuk pengambilan tiket Natal secara on-site. Bapak Ibu bisa mengikuti yang berikut ini. Tiket dan aktifasi akun Anda dapat melakukannya selama office hour di GMS SJC ini. Dan sekarang mari kita bersama-sama teduhkan hati kita, kita mempersiapkan diri untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, ucapan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadiratmu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kesehatan, juga kesempatan bagi kami. Sehingga hari ini kami bisa bersama-sama untuk memuji, membesarkan namamu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau juga siapkan hati kami, agar setiap kebenaran firman yang dibagikan boleh menjadi kekuatan bagi kami menghadapi hari esok. Karena kami yakin bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara hebat. Urapi Bapak ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of Christ, tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Selamat datang di tahun yang berdoa dan provisional. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Baru kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kepitakan untuk memuji Tuhan. Menyanyikan bersama-sama. Tentang keselamatan terdiri 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 bersama-sama. Riman menjadi manusia Seorang raja telah lahir Untuk membawa kabar baik Namanya disebut orang Raja jamai Penasihat saja Bapak engkau Allah yang berkasa Marilah Sausat raja Yang telah lahir bagi kita Semua yang percaya Kepadanya Tidak di nasa Yang tebus dosa manusia Dan beri hidup yang kekal Kau lahir Yesus Raja damai Alah Immanuel Haleluya 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 Kasihnya yang berkembang Tidak terdekarlah Barilah sahur sang raja Yang salah diraih kita Semua yang percaya kepadanya Tidak binasa Tidak tebus dosa manusia Dan beri hidungan tegak Jalan Yesus Belajar damai Alah imam Dua Haleluya berikan suara-suara bagi nama Tuhan Walau pada air menerpas siap langkahku Namun ku percaya kau besertaku Setelah firmanku Menerangi jalanku Memberi kekuatan dalam jiwaku Katakan Yesus Yesus Kalah jawapan Amin Bersamamu Ku kan selalu menang Takkan ku goyah Takkan ku goyah Takkan ku gentar Hadapi semua Kau yang setia Dalam segala Kelemah Kelemahanku Kau bersertaku Kau bersertaku Setelah firmanku Menterangi jalanku Memberi kekuatan Memberi kekuatan Mari angkat kekuatan Kita datang ke Yesus Yesus Kalah jawapan Bersamamu Bersamamu Tidak ada di dalam hidupku Haleluya Dengan segenap iman kita nyanyikan Ku sorakan kemenangan Ada dalam hidupku Ada dalam hidupku Kami saksikan Ku saksikan kemenangan Ada dalam hidupku Ada dalam hidupku Kami sorakan Ku sorakan kemenangan Ada dalam hidupku Ada dalam hidupku Takkan ku goyah Takkan ku gentar Hadapi semua Yesus kau setia Dalam segala Kelemahanku Ku kan melihat Kuasamu Marilah bangkan kejuangan Kita datang Kemenangan Ada dalam Ku Ada dalam Ku saksikan Ku saksikan Kemenangan Ada dalam Ku Ada dalam Ku Haleluya 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 Tuhan Yesus Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa Allah yang selalu memberikan kemenangan Demi kemenangan Demi kemenangan buat kami Kami menyembang kau Tuhan Bagi hari ini Oh Haleluya Oh Haleluya Kemuliaanmu Nyata Di tempat ini Di tempat ini Oh Yesus Kemuliaanmu Pulihkan Pulihkan Hatiku Yesus Kemuliaanmu Berkati Hidupku Katakan Yesus Yesus Kemuliaanmu Pulihkan Hatiku Oh Yesus Kemuliaanmu Berkati Berkati Hidupku Katakan Segala pujian Segala pujian Syukur Bagimu Kau Hadir dalam Hidupku Kini Kudatang Sujud Di hadapanmu Oh Kujimu Menyembahmu Yesus Ku Menyembahmu Menyembahmu Oh Oh Katakan Yesus Kemuliaanmu Yesus Kemuliaanmu Pulihkan Hatiku Yesus Kemuliaanmu Berkati Berkati Hidupku Katakan Segala pujian Segala pujian Syukur Bagimu Kau Hadir dalam Hidupku Kini Kudatang Sujud Hidupku Di hadapanmu Memuji Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku Menyembahmu Sekala pujian Sekala pujian Sekala pujian Syukur Bagimu Kau Kau Menyembahmu Hidupku Kini Ku datang Sujud Di hadapanmu Memuji Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku Menyembahmu Berobat bersama-sama lebih tinggi lagi, katakan segala pujian. Segala pujian, cukup bagimu, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang setuju di hadapamu. Pemutimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, kami menyembahmu, Tuhan. Kami akan suara menyembahmu, Raja yang bertata di tempat ini. Kini abadabadabayasi, adadada, haleluya, haleluya. Kami menikahkan, hanya kau, hanya kau, hanya kau. Kini abadabayasi, kini abadabayasi, adadada, haleluya. Kemuliaanku dinyatakan, kemuliaanku dinyatakan di tempat ini. Kini abadabayasi, kini abadabayasi, kini abadabayasi, adadada, haleluya. Haleluya, Yesus. Kemuliaanku dinyatakan, kemuliaanku dinyatakan di tempat ini. Kini abadabayasi, adadada, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini, ku datang suju di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini, ku datang suju di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini, ku datang suju di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkau lah kasih di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengasihimu sungguh-sungguh. Ajari kami untuk saling mengasihi. Sekalipun kami enggak sempurna, Tuhan. Ajari kami untuk saling mengasihi dan saling menerima. Tuhan Yesus, berbicara lah. Sampaikan sabdamu pakai hambamu. Bejana tanah liat ini untuk menyalurkan harta rohani sesungguhnya ke dalam kehidupan umat yang kau kasih untuk mereka. Untuk kami, kau telah mati. Sampaikan sabdamu, Tuhan. Baik kepada umat yang di sini maupun jemaat yang live streaming. Tuhan Yesus berkati masing-masing kami dengan caramu yang ajaib. Sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu di dalam nama Tuhan Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise God. Tetap berdiri. Jangan duduk dulu. Jika Anda melihat ada banyak orang yang khususnya di depan berpakaian putih. Itu bukan kebetulan. Karena hari ini adalah pembelahan massal minggu ini. Minggu-minggu ini adalah pembelahan massal Multiplikasi CG atau Cell Group atau Connect Group di gereja kita. Mengakhiri tahun ini kita telah menjadi 1.100 lebih CG dari sebelumnya. Baru berapa ratus saja. Hallelujah. Dan nanti kita akan doakan ya yang baju putih semuanya. Yaitu CGL, pemimpin-pemimpin kelompok Cell. Maupun yang di atas supervisernya namanya Coach atau seperti pelatih. Di atasnya lagi ada namanya TL, Team Leaders. Ketika CG-nya berkembang bertambah banyak. Maka yang atasnya juga harus bertelur pula. Supervisor-supervisernya pun mulai diangkat. Lihat tempat di belakang situ mulai di jebol. Kita sudah siapkan tempat untuk bayi-bayi rohani. Khususnya tahun depan yang Tuhan akan kirimkan kemari untuk kita didik dalam jalan yang benar. Hallelujah. Praise the Lord. So happy. Silahkan duduk kembali. Seharian ini saya banyak bicara soal pemuritan. Ini waktunya kita benahi discipleship di gereja ini. Sebentar lagi Natal. Kita akan bawa jiwa-jiwa baru. Injil harus terus diberitakan. Nah ini menu hari ini. Sepanjang hari ibadah satu sudah lewat tadi. Kalau anda ketinggalan, ini topik-topiknya. Dengarkan nanti ya di media sosial kita. Tapi ibadah berikutnya masih belum terlambat. Anda bisa mengikuti lagi. Dan kebaktian kedua ini saya akan sharing soal kasih yang tidak egois. Mari kita buka sama-sama Yohanes fasal yang ke-21 dulu. Tapi setelah kita buka Alkitabnya. Tetap dibuka dulu aja. Ada sedikit kesaksian. Setiap ibadah ada satu anggota CG atau pemimpin CG yang akan bersaksi. Indahnya melayani Tuhan. Suka dukanya apa. Langsung aja saya persilahkan. Tuhan Yesus berkati. Kasih tepuk tangan untuk saudari kita. Halo. Shalom. Saya kira malaikat datang dari sini tadi. Putih-putih ya silahkan. Praise the Lord. Shalom semuanya. Saya Yuliana dari CG B105. Pada saat ini saya mau sharing selama saya ikut CG. Jadi saya pindah di Surabaya tahun 2012 ketika saya menikah sama suami saya. Terus pada saat itu saya memang minta sama Tuhan. Saya minta keluarga rohani di Surabaya. Pada saat itu saya juga belum berjemaat dimanapun. Tapi saya minta keluarga rohani sama Tuhan. Akhirnya tahun 2017 saya diberi keluarga rohani sama Tuhan. Dan kebetulan CG-nya itu di depan rumah saya. Jadi saya mendengar mereka memuji Tuhan. Terus saya tahu bahwa ini pasti CG ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kenalan sama tetangga saya. Untuk join di CG. Tapi tidak sampai situ saja. Tahun 2017 saya ikut CG. Saya tidak langsung rutin ikut CG. Ya masih bolong-bolong. Dan pada akhirnya tahun 2019 pada saat CG van. Itu saya ditegur sama Tuhan. Tuhan bilang kamu yang minta komunitas rohani. Kamu yang minta keluarga rohani. Tapi kayaknya kamu menyanyiakan keluarga rohani tersebut. Dan saat itu akhirnya saya memutuskan. Oh iya saya minta ampun sama Tuhan. Saya mau lebih lagi di dalam CG. Saya mau rutin ikut CG. Dan setelah saya rutin ikut CG. Saya mau melayani. Saya pada tahun awal 2020. Itu kan ada trip to hell ke Samarinda. Saya jadi volunteer di sana. Karena saya memang aslinya dari Samarinda. Jadi saya jadi volunteer. Dan disitu saya lihat banyak sekali jiwa-jiwa yang haus sama Tuhan. Waktu itu saya merasa bahwa ya ampun Tuhan. Ternyata punya jiwa-jiwa yang benar-benar mereka haus sama Tuhan. Terus setelah itu ada MSJ dibuka. Saya langsung daftar MSJ. Saya daftar MSJ. Terus disitu banyak hal yang saya tidak tahu. Akhirnya saya menjadi tahu gitu loh. Jadi saya banyak hal mungkin yang saya bertanya. Banyak pertanyaan dalam diri saya. Akhirnya dijawab pada saat MSJ itu. Tentang pelayanan dan segala macamnya. Tentang kekristenan. Dan pertengahan 2020. Pertengahan 2020. Itu saya diberi kesempatan untuk melayani di CG sebagai sponsor. Saya belajar untuk melayani jiwa-jiwa di CG. Dan saya belajar banyak sih. Saya belajar untuk taat kepada pemimpin. Saya banyak sekali lah hal yang maksudnya saya diubahkan lagi. Kemudian pada pertengahan 2020 saya diangkat jadi sponsor. Terus habis itu 2021 kemarin, November kemarin. Itu saya diberitahu oleh CGL saya. Eh sorry. Pertengahan 2021 saya mengalami mujizat Tuhan. Kami sekeluarga mengalami mujizat Tuhan. Yang kita tahu pada saat bulan Juli. Itu kan Covid lagi tinggi. Itu pada saat awal Covid itu kami sekeluarga itu kena Covid. Termasuk mama saya yang kebetulan datang ke Surabaya. Itu juga terjangkit Covid gitu loh. Dan itu pada saat itu saya merasa down. Karena keluarga yang saya pikir maksudnya bisa bantu saya. Bisa support saya mereka malah menjauh. Mungkin karena mereka takut Covid ya. Saya merasa down. Saya merasa Tuhan kok gak ada yang mengasihi saya gitu loh. Tapi maksudnya Tuhan ngomong. Tuhan itu mengasihi saya. Ternyata dia melalui CG. Saya bener-bener merasa. Ya ampun Tuhan. CG kami. CG B105. Itu mereka bener-bener membantu saya untuk cari oksigen. Segala macem. Bahkan sampai makanan pun saya disuplai. Maksudnya sungguh kasih Tuhan itu luar biasa banget gitu loh. Melalui CGL. Mulai dari sesama member CG. CGL. Coach. TL. Paso Deni. MSP. Oh itu bener-bener suatu hal yang bener-bener saya rasakan kasih Tuhan gitu luar biasa dalam hidup saya. Dan mama itu bisa sembuh. Padahal mama itu parah. Parah banget. Gak bisa masuk rumah sakit. Tapi mama bisa sembuh. Mama itu usia 76 tahun. Dengan penyakit bawaan ada kolesterol, jantung, diabetes, hipertensi. Itu sungguh-sungguh mujisa Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Dan dari situ saya bilang sama Tuhan. Tuhan saya mau lebih lagi mengalami jiwa-jiwa. Lebih lagi. Saya bilang itu. Dan pada November kemarin CGL saya kasih tau saya bahwa saya diangkat jadi CGL. Di situ saya sempat protes sama Tuhan. Karena saya bilang gini. Tuhan kok cepat banget. Saya tuh belum siap Tuhan. Karena masih banyak kelemahan dari saya yang harus diubahkan. Saya merasa saya belum mampu. Saya bilang gitu. Terus pada saat saya dengar recording. Recording yang annual meeting yang dibawakan Pastor Philip. Sama exponential growth yang dibawakan Pastor Fuji. Itu saya merasa tertemplak. Saya ditegur Tuhan lagi. Saya diingatkan di Matius 28 ayat 19. Yang berkata bahwa karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus. Itu saya. Ya ampun Tuhan. Saya minta ampun. Saya cuma mau taat. Saya bilang gitu. Saya cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat itu juga akhirnya saya telpon CGL saya. Sampai saya nangis. Saya bilang saya mau taat. Saya mau taat. Sudah gak ada hal lain. Saya cuma mau taat. Saya cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Jadi banyak hal ketika saya ikut CGL itu karakter yang diubahkan. Bukan cuma saya. Suami saya juga. Tapi dia juga banyak karakter yang diubahkan ketika dia juga mau ikut CGL bersama saya. Ya pada saat ini suami saya tidak bersama dengan saya. Tapi saya melihat perubahan karakternya dia begitu luar biasa. Dan dia pun setiap minggu pun memilih untuk beribadah di GMS. Saya kerjakan dalam hidup saya. Dalam keluarga saya. Saya sungguh mengucap syukur saya bisa bertemu dengan CGB 105. Saya mengucap syukur saya punya pemimpin yang begitu luar biasa. Saya mengucap syukur saya juga bisa dimuridkan di gereja ini. Gereja Morseron yang dipimpin oleh Pastor Philip. Saya belajar banyak juga. Dari apa yang saya dapatkan dari kotbah, dari saat teduh, pada saat sharing CGL. Itu banyak hal yang saya dapatkan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Thank you so much. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Dibutuhkan keberanian untuk berdiri di sini. Apalagi di hadapan ribu untuk bersaksi. So I appreciate it. Saya lupa tanya namanya tadi. Dear sister, I appreciate it ya. Kami sangat menghargai. God bless you. Betul-betul Tuhan tidak mencari orang mampu. Sungguhan itu. Itu bukan suatu slogan. Kalau bicara soal merasa gak siap. Saya sampai sekarang belum merasa siap. Isan yu isan kau. Gunung selalu ada gunung lebih tinggi. Kita gak bisa berkata, oh dia siap di situ. Tambah naik gunung semakin tipis oksigennya. Pohon semakin tinggi. Semakin gede anginnya. I don't feel ready. Saya hanya memberi hati. I just give him my heart. That's all. Sisanya nyala Tuhan. Apakah kita sempurna? Enggak. Malah justru ketika kita melayani kita disempurnakan. Kita dibikin sama Tuhan semakin selfless. Bukan semakin selfish. Bukan semakin egois tapi semakin dikikis. Lain cerita kalau kita sedang terikat skandal. Tapi kalau kita semata-mata merasa kita ini manusia penuh kelemahan. Itu beda. Sampai kapanpun kita gak akan pernah siap sedia. Makanya penting untuk melangkah. Bagi orang-orang yang merasa dirinya gak mampu atau gak layak. Anda perlu dengarkan kebaktian pagi tadi. Kerohanian yang betul itu. Bukan dengan cara berfikir yang salah. Tadi saya luruskan beberapa hal. Termasuk orang yang merasa. Aku ini apa? Udah siap ya? Atau. Apa aku ini kekurangan masalah? Cari masalah dengan menanggung beban orang lain? Ibadah satu terjawab tadi. Tapi di ibadah sekarang. Saya ingin sekali menekankan kepada anda. Saya bukan promosikan CG. Saya promosikan sebuah lifestyle sebenarnya. Sebuah gaya hidup yang dari Tuhan. CG itu hanyalah brandnya. Atau kendaraan. Saya bukan mempromosikan sesuatu yang duniawi. Tetapi sesuatu yang sangat rohani. Di hari dimana kita membelah masal banyak orang hari ini. Makanya saya kasih apresiasi. Ya beberapa orang-orang yang sekarang tersebar beberapa sih di sebelah sana. Di sebelah situ. Yang nanti sebentar lagi kita lantik, kita doakan. Ini bukan orang-orang yang sempurna. Mereka orang-orang yang memberi diri. Tanpa anda. Saya secara pribadi gak bisa gembalakan seluruh jemaat. Gak mungkin bisa. Kita mesti kerjasama untuk Tuhan. Jadi saya sangat menghargai orang-orang yang berkata. Ya saya bersedia. Dan juga bukan sembarangan langsung diangkat. Karena ada jenjangnya. Tadi kata-kata yang seperti MSJ dan sebagainya itu. Kalau masuk di live streaming. Banyak orang gak ngerti. Itu my spiritual journey. Itu jenjang bagi jemaat baru. Kita gak persulit. Bukan birokrasi. Seperti orang foto. E-Earsan. Cuman ada MSJ 123. Lalu setelah itu. Anda dilatih di CG training. Dilatih apa itu CG. Setiap kita itu punya DNA untuk memimpin. Bayangin kalau 1 juta jemaat suatu hari. Saya bukan ambisi ya. Itu sungguh-sungguh membuat. Bukan apa ya. Visi itu. Orang kira. Itu seperti numerik. Target angka. Bukan. 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 Saya punya anak tiga. Waktu anak ke satu. Saya cinta. Saya berkata. Saya ingin punya anak satu lagi. Maafkan kalau ada di sini pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak. Atau tidak dikaruniai banyak. Tapi saya hanya memberikan contoh number. Angka jumlah itu apa arti atau makna. Kalau gak gitu gak ada. Salah satu kitab pertama Alkitab. Lima perdana. Itu salah satunya bicara bilangan. The Holy Spirit. Roh kudus itu yang menuliskan. Lewat tangan seorang dokter-dokter Lukas. Tiga ribu hari itu yang diselamatkan. It matter to him. And it should matter to us. Atau setelah punya anak ke satu. Saya berkata. Kami mau dua. Bukan angka duanya yang kami kejar. Tapi setelah. Tetapi setelah Vanessa ada Jeremy bagi kami. Then we fall in love again. This time with a son. Awal mulanya dengan. Yang pertama-tama dengan Vanessa adalah seorang putri. Lalu diberi putra. Sudah dua gak cukup rasanya. Tuhan kasih Warren. Tiga. Andai kata. Kami masih muda. Dan jikalau kami pengangguran. Jangankan tiga. Saya sudah punya kesebelasan hari ini anak. Bukan karena. Bosan sama Vanessa ada Jeremy. Bosan sama Jeremy ada Warren. Bukan. It's just beautiful. Every person is beautiful. And I want one million beauty. Beautiful souls. Yang Tuhan telah menangkan. Satu juta apa artinya? Di Indonesia aja dua ratus sekiat tujuh puluh juta penduduknya. Satu persen aja gak ada. Artinya kita punya kapasitas. Untuk berkeluarga bagi Tuhan. Satu juta murid tersebut. Dan kita korbankan estetik. Kecantikan. Contohnya seperti lorong bagus. Sekarang kita jebol semuanya. Karena bagi kami gedung bukan gedung. Gedungnya. Bagi kami gedungnya adalah kehidupan jemaat. Kami ingin melihat. Kita ingin melihat. Hidup yang diubahkan. Dimuridkan. Orang-orang yang mengalami perubahan hidup. Jangan dikit-dikit ya. Mari kita jangan berhenti sampai bumi penuh kemuliaan ya. Kasih tepuk tangan tu Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Nah. Saya mau ajarkan kepada kita. Suatu kebenaran sederhana. Hari ini bukan pengajaran dalam-dalam. Tapi. Sebuah kesadaran bahwa. Tempat seperti CG Cell Group tersebut. Adalah tempat dimana kita ditempa. Dilatih. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Supaya kita menjadi manusia-manusia Allah. Men and women of God. Bukan agendanya. Bukan programnya. Tetapi. What it's all about. CG itu tentang apa. Disitu kita diajari untuk mengasihi tanpa pamrih. Poinnya adalah menjadi seperti Kristus. Disana kita diajarkan. Bagaimana mengasihi tanpa pandang. Siapa yang kita kasihi. Saya ajak kita buka Yohanes fasal 21. Kasih yang tidak egois. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Hanya tiga ayat saja. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayo kita baca bersama saja. 15 sampai ke-17 kok pendek. Dua, tiga. Sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya. Tuhan engkau tahu bahwa segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Katakan amin. Disini percakapan Tuhan Yesus yang direkod sama Yohanes. Unik ya. Dua-dua murid Yesus ini tentang Petrus. Tapi Yohanes saksi matanya. Di ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata. Tuhan Yesus itu gak pernah suruh kita melayani tanpa mengisi perut kita. Paham maksud saya. Bukan berarti pelayanan itu demi mengisi perut. Kita itu sudah seharusnya bersyukur atas apa yang kita miliki. Cukup kok sumber daya yang Tuhan sudah berikan. Agar kita itu bisa peduli sama sesama kita. Tuhan gak memanggil kita untuk hidup tidak egois atau mengasihi tanpa selfish itu dari kita kok. Enggak. Tuhan yang mempekerjakan buruhnya memberi makan mereka. Dengan apa yang Tuhan titipkan ke kita aja sudah cukup-cukup lebih-lebih. Dengan segala kembaliannya kekal selama-lamanya kita gak bisa kembalikan pada Tuhan. Kalau kita melayani sesama kita tanpa pamri. Itu sudah sepatutnya. Karena hidup kita itu sudah dibeli. Bukan dibeli untuk masuk ke sorga. Itu hasil akhirnya. Kita dibeli untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Makanya kasih tidak boleh egois. Hari itu Tuhan membawa seorang rasul atau muridnya langsung ke sekolah. Tuhan gak bawa online. Tuhan langsung bawa on-site. Di pinggir pantai itu. Ajari dia. What it meant to follow Jesus. Apa artinya mengikut Kristus. Yang mana hari ini banyak orang Kristen lupa. Banyak gereja tidak berani melangkah ke sana takut kehilangan jemaat. Saya tidak dalam bisnesnya mengkoleksi jemaat. Tuhan beritahu dengan jelas visi yang kami miliki adalah memuridkan dan menjadikan murid. Jadi semua orang yang ada di bawah dalam gedung mawar syaron ini. Dalam radius kami, kami harus muridkan dan menjadikan murid. Anda hanya bisa jadi jiwa baru hari pertama. Anda datang ke gereja kami. Ketika disambut dengan welcome home. Setelah itu. Please mengenal gereja ini. Kami juga ingin mengenalmu. 1 juta murid yang Tuhan janjikan dan Tuhan dan visi yang Tuhan berikan. 100 ribu jemaat pertamanya itu semua harus jadi pemimpin. Jika 1 cell group itu 10 orang isinya 1 juta bagi 10 itu 100 ribu CG totalnya. Jemaat kita yang ber-CG hari ini 55 ribu. Bukan hitung ibadah ya, saya hitungnya itu orang-orang yang komitmen di cell group. Masih defisit 45 ribu. Itu pun 55 ribu belum jadi pemimpin semuanya. 55 ribu itu masih beda-beda hawanya. Tugas saya sebagai gembala. Tugas saya sebagai Rasul Injil. Adalah memastikan kita semua sepadan. Memastikan bahwa jemaat ini bukan hanya mau masuk sorga. Atau mau dapat sesuatu dari Yesus. Tapi supaya kita semua mengerti kenapa kita ditebus. Saya punya PR yang besar. Demikian juga setiap asisten gembala. Setiap TL, team leaders yang mengepalai ribuan atau ratusan. Kita itu ada pemimpin ribuan, ratusan, pemimpin puluhan dan satuan. Setiap coach atau supervisi, supervisernya 2, 3, 4 CG. Kita semua punya tugas, CGL punya tugas nanti. Di bawah CGL wakil ketua kelasnya lah. Itu ada sponsor-sponsor di dalamnya. We have work to do. Tuhan Yesus mau datang kembali. Cari duit boleh. Kalau namanya kerja kan. Mengembangkan talenta. Menikah. Punya anak. Berencana. Harus. Itu part of life. Bagian daripada kehidupan. Tapi mengasihi umat Allah. Dan mengembangkan talenta tersebut. Dan juga melebarkan kerajaan Allah. It's not just part of life. Bukan hanya bagian dari kehidupan. It's part of the kingdom of God. Itu bagian dari kerajaan Allah. Dalam kehidupan orang percaya. Jadi Tuhan itu bicara sama Petrus sesudah sarapan. Ada makna profetik di dalamnya. Kita punya Allah yang mencukupkan. Hanya manusia aja yang seringkali merasa gak cukup. Gak cukup layak. Apa aku sudah siap? Aku gak mampu. Manusia itu selalu punya seribu satu dalih. Atau excuses. Atau alasan. Padahal sebenarnya loh. Cukup. Se gak mampu gak mampu dirimu. Lebih gak mampu orang luar sana itu masuk ke sorga. On his own. Ya kan. Se gak bisa gak bisanya kita doa. Minimal kita kenal Yesus. Mereka belum. Mereka tidak mengenalnya. Sebenarnya dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dan berikan. Itu lebih dari cukup untuk kita melangkah dengan iman. Visi satu juta dan seribu gereja ini menghanguskan hidupku. Bukan sesuatu yang saya happy ya 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 meskipun saya suka cita. Bukan sesuatu yang keluar dari ambisi peluru kosongan dan berkata ya mau besar-besaran. No. I know it comes at a price. Datang dengan sebuah harga. Untuk seseorang berdiri seperti saudari kita tadi disini bersaksi. Ada orang yang menangisimu sebelumnya. Ada cetusan-cetusan di atas ini dan berkata kami mau melihat orang berikutnya. Lalu tiba dari ujung bumi. Bukan dari gereja ini. Bahkan juga bukan dari kekristenan. Tuhan tarik dan Tuhan bawa datang. It comes at a price. But are you willing to pay the price for other people that you do not know? Ah kasih itu apa sih kalau kita gak menyeletakkan nyawa kita bagi sahabat kita. Tapi kalau sahabat dimaksudkan oleh Alkitab itu adalah sahabat yang kau kenal. Semua orang juga bisa. Orang fasik juga akan belanin sahabatnya termasuk mafia. Gangster itu apa? Jangan gara-gara sama salah satu dari mereka. Tato mereka membuktikan bahwa you touch one of us, you're dead. Gangster juga gitu kok loyalitas. Kalau dia ada gambar disini snake atau apa. Siapa yang pukuli salah satu mereka cari mati hari berikutnya. Kalau yang sahabat begitu dunia juga tahu. Sahabat disini seringkali yang membuat misteri adalah sahabat itu kita gak kenal sekarang. Kok kita rela memberi diri untuk seseorang yang Tuhan baru. Berikan dalam rupa janji. Kita bahkan belum tahu orang itu. Dan apa orang itu loyal tidak nantinya. Aku cintai dia apakah aku berikan dia susu. Aku beri dia madu. Nanti racun yang dia berikan padaku. To love the unlovable. To love the unknown. Untuk mencinta yang kita tidak tahu. Untuk mengasihi mereka yang tidak mudah dicinta. Siapa yang akan pergi untuk aku? Siapa yang akan kutus? Kata Yesus. Segera Petrus akan dibawa ke sekolah oleh Tuhan Yesus. Ini kekristenan bukan 101. Ini kekristenan sesungguhnya. Yang saya ajarkan pada jemaat ini adalah kekristenan advance. Dan saya tahu waktu saya ngomong gini. Mungkin tidak populer. Tidak favorit. Saya bisa kehilangan jemaat loh ngomong begini. Wah ini bukan gereja untuk aku nih. Ini gereja dosis tinggi. Yes. Kita itu mau ke sorga dosisnya yang tertinggi. Jadi kita tidak boleh sia-sia. Saya punya tugas yang besar. Mengajarkan kasih yang tidak egois. Setelah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Berhenti. Wow. Anda lihat yang saya lihat. Sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus. Kata siapa? Kata Yohanes ya kan? Yohanes ini respect banget sama koko rohaninya. Petrus itu kan kakak seperguruan. Petrus itu sangat di respect oleh murid-murid yang lain. Juga karena kegagabahannya. Dia punya sejarah dalam resume-nya. Orang ini pernah berjalan di atas air ketika murid-murid lain ketakutan. Jadi orang ini yang namanya Petrus telah memenangkan hormat dan respect mereka. Jadi saya tidak heran Yohanes panggil dia dengan full name. Meskipun mereka kenal akrab. Seringkali kan Petrus itu sama Yohanes Yaakobus. Petrus bahkan lebih deket sama Yohanes Yaakobus daripada sama Andreas saudaranya sendiri. Yohanes Yaakobus itu selalu dalam suka dan duka bersama dengan Petrus. Get some money contohnya. Nah Yohanes ini sangat respect sama Petrus. Karena Petrus itu dianggap sebagai kakak rohani. Dan apa kata Yohanes? Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Kalau orang menyebut Anda punya full name atau nama lengkap berarti orang itu respect sama Anda. Kalau sekedar akrab nama pertama. Kalau hormat tapi jauh tanpa keakrapan. Nomor dua Mr. Mantofa. Kalau orang panggil saya Philip itu berarti orang itu dekat sekali. Nah kalau orang menyebut nama lengkap Anda berarti orang itu respect sekali. So right on. Yohanes itu bertindak dengan sangat-sangat mulia. Dia itu orang yang sangat menghargai sesamanya. Tapi Yesus gak basa-basi ya. Coba Anda baca ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Sama Yesus dipanggil nama-lamanya. Padahal Yesus ngomong. Sebelum ini karena ini kan pasca kebangkitan. Waktu Yesus sebelum mati hampir disalibkan. Yesus kan beri bocoran. Lalu murid-muridnya khususnya Petrus tarik dia dan berkata no no no. Salib tidak akan menimpamu. Yesus bilang enyahlah iblis. Kamu mikirkan pikiran manusia. Lalu setelah itu. Ya kan di masa waktu ditegor. Sebelum ditegor itu kan Anda ingat ya. Petrus mengucapkan sesuatu. Petrus itu cepat sekali berubah haluan. Orangnya kan impulsif orangnya. Kompulsif gitu ya. Orangnya itu gegabah. Tahu gak sebelum cerita dia ditegor Tuhan itu dia baru dipuji. Karena waktu itu Petrus ditanya. Bukan Petrus di seluruh murid Yesus. Menurut kalian aku ini siapa? Ada yang bilang Yeremia dan sebagainya. Petrus berkata engkau lah anak Allah Mesias. Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata apa sama dia? Mulai hari ini kau bukan kevas tapi engkau Petrus. Yang artinya batu karang yang teguh. Di atas batu karang ini ku dirikan jemaatku. Ingat ya. Mulai hari itu Yesus tidak panggil dia kevas. Tidak panggil dia Simon. Karena Simon dalam nama lamanya. Yesus panggil dia Petrus. Sama seperti Abraham. Setelah itu Allah memanggil dia Abraham di fasal-fasal berikutnya. Tuhan kita gak pelan-pelan setelah memberikan sebuah nama. Dia gak akan kembali ke nama lama. Kecuali Allah melihat memang itu cocok sama hidupnya. Yesus balik kucing. Dan dia memanggil Petrus Simon anak Yohanes. Paham maksud saya? Manusia bisa respect kita. Wow kita itu orang terhormat. Gelar titel segala. Mungkinkah Yesus memanggil kita dengan nama lama kita. Karena sekalipun kita status baru. Di mata Yesus hari ini kita mengalami kemunduran rohani. You live for you. Jangan sampai kalau saat saya ketemu sama Tuhan nih. Saya dipanggil nama lama saya. Philip yang sama seperti dulu. Mati aku. Kalau kita mau evaluasi. Mau tanya, sungguh-sungguh tanya pada sang firman. Ya dan amin itu. Karena dia gak basah-basih. Menurut Yesus. Menurut Yesus ya. Have you live in selfless love? Sudahkah anda hidup di matanya dalam kasih yang tidak egois? Gak tentu loh. Yesus itu punya cara pandang yang berbeda. Karena dia melihat hati. Bedanya sama manusia. Manusia lihat bukti. Kalau kita lihat pohon itu kan kita lihat buah. Betul ya. Kita agak lamban. Buahnya keluar baru tahu. Ah ini buah serikaya. Apalagi kalau kita bukan di bidang agrikultur tanam-tanaman. Kalau Yesus lihat pohon itu lihat oyotnya. Dia lihat akarnya. Makanya dia berkata sesuatu pada pohon arah langsung kering sampai ke akar-akarnya. Kita hanya bisa menguji buah. Yesus itu lihat kepada akarnya. Seorang yang kaya raya memberikan uang banyak sekali. Dan Tuhan berkata dia memberi dari kelebihannya. Itu dibanding dengan kekayaannya. Itu cuma se-iota. Tapi ada satu perempuan biasa mungkin janda tua. Dia bawa hanya dua keping uang. Tapi Tuhan berkata itu semua yang dia miliki. Karena manusia lihat amount atau lihat bukti. Manusia hanya melihat kepada lamsamnya. Tapi Tuhan Yesus itu melihat seluruh isi tabungannya. Dan Tuhan berkata yang perempuan ini memberi lebih banyak. You want to know the truth? Kalau kita mau tahu kebenaran tentang diri sendiri. Jangan pergi ke peramal. Gak usah ke horoskop. Bahkan gak perlu kita cari-cari pemenaran atau pengakuan. Kalau kita mau tahu kita di mata Tuhan seperti apa? Tanya Tuhan. Jangan-jangan kita tidak teruji. Jangan-jangan kita masih hidup untuk diri sendiri. Karena roh agamawi tidak bisa membuat mata Tuhan itu kabur. Tuhan bisa melihat tembus. Hey you. Mungkin Tuhan bilang begitu. I died for you. Why you still live for you? Bisa jadi Tuhan ngomong gini loh. Hey Philip. Aku udah mati untuk kamu. Kenapa kamu masih hidup untuk dirimu? Ini kiasan ya. Maksudnya nama kita gak harus diubah untuk berubah sifatnya. Tapi misalkan. Nama lama saya Philip. Nama baru saya di hati Tuhan Philipus. Saya kepengen kalau ketemu Tuhan. Baik dalam hidup ini maupun mati nanti. Saya dipanggil sama Tuhan. Sini Philipus. Kalau Tuhan sampai panggil saya pakai nama saya. Nama lama saya. Saya gagal total. Eh Philip. Mati aku. Berarti saya gak lulus di mata Yesus. Kira-kira Tuhan memanggil anda apa hari ini? Kira-kira. Saya tanya sama Tuhan. What do you think of me? Nah Tuhan itu. Ngomong sama Simon Petrus begini. Simon anak Yohanes. Itu harusnya sudah ditemplak. Petrus ngerti. Petrus itu sekalipun tidak berpendidikan. Dia nelayan. Tapi orang ini juga punya kepinteran. Petrus itu menurut saya pandai. Waktu dia disebut Simon anak Yohanes. Langsung dia ngerti. Bahwa di mata Tuhan dia mundur. Teratur. Anak-anak saya mungkin juga tahu. Ya. Kalau saya panggil. Nama mereka. Kan ada julukan ya kan. Pan-pan yang besar. Yang nomor dua. Mungkin saya panggil. Koko. Satunya yang kecil. Lucu yang Warren itu waktu kecil ya. Warren. On. Waktu kecil kan. Warren. On. Jadi gak bisa ngomong Warren. Sampai sekarang. Panggilannya adalah on. Tapi kalau saya mulai panggil. Warren. Langsung turun dia. Dia tahu. He's in trouble. Apalagi kalau saya panggil. Warren Mantova. Wah. Sudah. Merinding dia datang. Padahal saya gak pernah pukul anak saya. By how Jesus calls you. You should know where you are. In his eyes. Simon. Anak Yohanes. Dia datang lemes. Aduh. Lalu Tuhan pertanyaannya. Dasyat. Apakah kau mengasih aku. Lebih daripada mereka ini. Itu seperti Tuhan tanya gini loh. Really? Tuhan gak sarkastik. Tapi Tuhan pertanyaannya itu. Betul-betul menjepit. Tuhan berkata. Apakah engkau mengasih aku. Lebih daripada mereka ini. Bukan hanya dia pakai kata. Yang sangat mengerikan. Kata kasih disini. Semua kita ngerti. Agapas. Bahasa Yunani atau Agape. Apakah engkau mengasih aku. Dengan kasih yang paling tulus. Paling muliah. Paling murni. Gak hanya berhenti disitu. Apakah kamu mengasih aku. Dengan kasih yang begini. Lebih dari mereka semua yang lain. Pak, 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 pak. Orang berkata yang ketiga. Petrus baru sedih. Salah. Petrus nangis yang ketiga kali ditanya. Tapi Petrus terpukul pertama kali. Sejak panggilan Simon anak Yohanes. Boom. Apakah Diyu Agapasmi. Diyu Agapemi. Apakah engkau mengasih aku. Boom. Lebih dari semua ini. Boom, 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 boom. Gak pukul. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya kulayaki hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya kulayaki hadapanmu Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya hari-hari ini. Tuhan sedang memisahkan kambing dan domba. Dan itu gak peduli denominasi atau gereja manapun juga. Kami para gembala itu harus rajin-rajin memastikan gandum stay gandum. Supaya nanti lalang yang dibuang jangan kena jemaatku. Tuhan sudah mau datang. Sabit sudah kelihatan. Karena itu firman yang murni harus telah diberitakan. Tuhan ingin sekali gerejanya. Yaitu kita. Mengasihi Tuhan dengan cara yang non egois. Tuhan tanya sama Simon Petrus. Simon anak Jonas apakah engkau agape aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tentunya kita sudah pernah dengar ini sebelumnya nothing new. Waktu Petrus menjawab engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata kasih disitu pakai kata yang menjadi kata Philadelphia. I philia you. Aku mengasihimu dengan cinta manusiawi. Aku gak mampu agape you. Aku pakai cinta manusia. Yesus berkata. Apakah kamu agape saya? Dijawab Philia. Petrus tidak sesok-sokan dulu dan berkata. Kalau semua orang lain ini meninggalkanmu. Aku akan berdiri di sampingmu. Lalu ambil pisau putuskan. Cut off kuping orang. Salah satu orang yang mau menangkap Yesus. Petrus berkata. Aku akan masuk penjara bersama dengan Tuhan. Meskipun nanti pada akhir hayatnya. Petrus disalib lebih ngeri dari Tuhan. Tapi Tuhan itu jemput dia dari philia. Dia sekalipun berkata. Aku gak mampu mengasihimu dengan standarmu. Dia gak lari. Kita boleh berkata aku gak mampu melayani. Tapi kita gak lari. Lalu kita minta sama Tuhan mampukan. Minta kekuatan. Minta hikmat. Itulah sebabnya saya hari ini tetap berdoa banyak-banyak. Sebelum saya pelayanan. Bukan hanya sebelum pelayanan. Tiap hari Bapak Ibu. Mau festival kuasa Allah contohnya. Atau mau saat dedu. Saya sembayang bisa seharian saya di kubikal saya. Saya berdoa. Bukan karena saya ini suci dan rohani. Tapi karena saya sadar diri dan mawas diri. Saya tahu kemampuan saya dan batasnya. Saya tahu sisanya itu lebihnya harus Tuhan yang bekerja. Saya gak sanggup Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita merasa gak mampu atau gak layak. Kita gak lari dari panggilan. Kita justru minta Tuhan layakan. Itulah kelebihan Petrus dibanding Judas. Judas sama-sama merasa gak layak. Tapi dia bunuh diri. Petrus merasa gak layak. Dia nangis datang dan berkata. I philea you help me. And God did help him. Dan Tuhan sungguh tolong dia. Si philea ini dijemput Tuhan. Akhirnya disalibkan kebalik atas kemauan dan permintaannya di Roma. Dia berakhir di agape plus-plus. Lihat ya. Kita bisa merasakan bolong atau kelemahan sendiri. Tapi kalau kita itu mendekat ke Tuhan. Tuhan bisa mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Kasih gak boleh egois. Kita gak boleh. Kita jangan sampai memikirkan diri sendiri. Tapi memikirkan Kristus. Sebelum kita memikirkan orang lain. Kristus dulu. Lord I'm not worthy. Aku gak layak. Tapi dia datang mendekat. Dan Tuhan tangkap dia. Engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Seperti Petrus menyanyikan lagu yang tadi saya nyanyikan itu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan. Engkau tahu. Dia berkata benar Tuhan. Engkau tahu. Dia merujuk. Mengacu pada pengetahuan Allah. Dia gak sok tahu kali ini. Aku hebat. Aku bisa. Dia berkata Tuhan paling tahu. Apakah aku agapemu. Apakah aku agape you. Dia berkata engkau kan tahu. Yang aku tahu. Paling-paling aku ini mampunya segini. Aku hanya bisa filea. But you know better than me. You know better than I do. Ini loh arti kata surrender. Itu bukan pasrah. Tapi maju. Lemah pun maju. Gak bisa pun maju. Karena Tuhan tidak cari orang mampu. Tapi Tuhan cari orang mau. Amin. Aku gak bisa berdoa. Belajar. Jadi Tuhan itu. Dia serahkan ke Tuhan. Engkau yang tahu. Engkau yang maha tahu. Bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah. Domba. Dombaku. Wow. Sebuah loncatan lonjakan luar biasa. Tuhan gak berkata. Gembalakan keluargamu. Tuhan berkata gembalakan keluargaku. Tuhan gak berkata gembalakan dombamu. Tuhan berkata gembalakan dombaku. Di rumah saya. Saya punya tiga domba. Yang itu hak saya. Hak saya yang sah. Hak asasi saya. Untuk berkata. Mereka domba saya. Kalau sama anda saya gak berani. Dimana-mana saya berkata. Jemaat. Apa namanya. Kecuali kalau untuk menunjukkan. Bahwa ini adalah gereja maursiaran. Yang kami gembalakan. Saya berkata. Iya jemaat kami. Saya jarang berkata jemaat saya. Saya jarang. Sebab saya rasa gak enak ngomong begitu. Karena anda bukan jemaatku. Yang jemaatku asli itu hanya tiga. Vanessa, Jeremy, dan Warren. Itu dombaku. Domba saya itu. Itu pun nanti juga diambil orang. Nanti yang menikah masing-masing kan punya rumah tangga. Suatu hari kita pulang ke sorga. Atau kita kalau Tuhan datang nanti. Kita kan berdiri sendiri-sendiri. Bahkan suami istri pun. Harus berdiri sendirian di hadapan Tuhan. Kita kan kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya. Kita lepas semua marga kita. Tahu kah? Pada akhirnya. We are just his best creation. And his best redemption. Dan penepusannya. Dan. Tuhan. Tuhan. Kalau yang domba bener-bener domba saya. Itu tiga tadi itu. Itu pun. Nanti suatu hari juga. Kita kalah sama orang lain. Itu semua diambil sama pasangannya. Kalau saya nyebut. Anda. Saya bilang jemaat. Tuhan. Saya gak berani. Saya mikirkan begini loh. Menggembalakan domba itu ternyata bukan tugas pendeta. Tapi tugas murid Yesus. Makanya kita harus kerjasama. Saya bersyukur untuk yang sekarang ini dilantik hari ini. Karena Musa gak bisa mengembalakan seluruh bangsa Israel. Jitro mengingatkan. Dia bagikan spiritnya. Tuhan ambil sebagian spirit Musa. Ditaruh ke 70. 68 di Perkeman. Dua lagi mungkin di rumah lagi flu atau lagi sibuk. 70. Dapet rohnya Musa. Untuk mengembalakan jemaat. Jangankan satu juta. Yang 55 ribu sekarang aja. I need you. As much as you need me. I need you also. Saya membutuhkan. Dan nanti saya. Kami membutuhkan semua anda sampai yang ujung-ujung sana. Termasuk yang live streaming nanti akan dipanggil. Yang dulunya jauh seperti sister itu. Nantinya akan kembali. Akan berada di pusat kegerakan kami. Untuk satu juta itu. I need you. We need you. Saya melihat kepada karya penebusan alat. Yang jauh di sana. Menggembalakan domba-domba. Kalau kita hanya menggembalakan orang-orang yang deket sama kita. Atau yang kita mau. Atau yang sama marganya. Saya belum bisa menghayati dan mengamalkan kasih yang tidak egois ini. Jika saya hanya take care mantofa. Paham maksud saya. Kalau saya hanya cinta mantofa. Take care mantofa. Saya serahkan nyawa saya. Untuk mantofa. Apa bedanya saya dengan orang dunia. Orang dunia yang lakukan yang sama. Mafia pun begitu. Penjahat pun demikian. Coba kalau anda lihat cerita-cerita. Tentang. American mafia. Mereka itu kan take care of their own people. Makanya orang Itali di USA itu. Dulu. Zaman-zaman. Tahun berapa. Masih zaman-zaman dulu. Sebelum di berantas triad. Wah. Ngeri orang Itali bisa survive di negeri Paman. Di Uncle Sam. Di Paman Sam. Itu karena take care of their own people. Apabila saya hanya mencintai mantofa. Atau yang berbuat baik pada mantofa. Maka hari ini. Saya akan dipanggil sama Tuhan dengan nama lama saya. You are no different. Kamu tidak ada bedanya. Kasih yang tidak egois itu. Mengharuskan kita take care dombanya Kristus. Kalau anda hari ini. Hanya mau melayani sesuai dengan garis bisnismu. Setiap perusahaan kan ada CSR nya. Tuhan akan memanggilmu dengan nama lamamu. Pasti saya yakin. Bukan berarti anda tinggalkan dunia kerja anda. Enggak. Tapi mesti sisikan waktu. Mungkin bukan kuantiti. Kuantitas tetap di dunia kerjamu. Misalkan anda di perusahaan Garmen. Misalkan anda di perusahaan jasa. Ekspedisi atau apa. Mungkin anda pemilik usahanya. Atau anda bekerja di sana. Pokoknya tempat kerjamu itu pelayananmu. Saya setuju. Tapi Tuhan juga menguji kita. Di dalam gereja itu tempat netral. Di mana anda menggembalakan. Contohnya jadi CGL pemimpin kelompok sel. Anda menggembalakan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dunia kerja anda. Orang-orang yang kan Tuhan izinkan yang Tuhan utus untuk merepotkanmu. Kalau CSR kan masih ada hubungan dengan dirimu. Atau jika lu bukan CSR lah. Anda buka sesuatu yayasan apa ngelakukan ini. Artis aja di Hollywood banyak fondasi. Banyak foundationnya. Banyak yayasan. But in church. The ministries don't belong to you. They are purely God's people. Anda tidak bisa kontrol. Orang masuk dari luar itu siapa? Tidak bisa kontrol. Mungkin kuantitas anda itu ada banyak di tempat kerja. Saya bersyukur. Orang-orang di dunia kerja, di gereja kita, di jemaat kita itu mengerti bahwa marketplace is their ministry. Tapi tetap anda harus ngasih ruang. Meluangkan suatu tempat yang purely God's people. Betul-betul seperti gereja yang netral seperti ini. Tempat dimana anda menyisikan waktu. Meskipun bukan quantity. Mungkin quality atau kualitas. Anda memberi yang terbaik. Melayani orang-orang yang tidak ada hubungan dengan CSR atau yayasan usahamu. Dan anda melayani domba-dombaku. My ship. That's amazing. Bukan berarti yang disana bukan his ship. Bukan berarti yang disitu bukanlah dombanya. Tapi yang disini pure dombanya. Sebab tidak ada kontrolmu. Jadi itu loh maksudnya kasih tidak egois. Saya sendiri diuji di area ini berkali-kali. Kalau bicara, saya pikir ya siang malam pagi petang. Saya ngomong gini bukan jual jasa ya. Pahami karena saya ngajar jadi saya bisa pakai ilustrasi. Tapi kalau enggak sih biasanya saya diem soal begini. Bisa jadi saya salah ngerti loh dengan orang-orang. Kenapa kok mencintai orang-orang yang saya baru kenal gerang. Paham maksud saya. Saya baru besar kenal anda. And I give all my life to you. My youth. Dan saya enggak ekspektasi terima kasih dari anda. Jangan. Upahku dari Tuhan. I know what I'm doing. Inilah panggilan. Tuhan berkata gembalakan domba-dombaku. Dengan K huruf besar. My sheep not yours. Wow. Di gereja inilah saya dilatih. Untuk memberi tanpa pamrih. Di gereja seperti ini. Di CG contohnya. Untuk memberi diri. Sekalipun mereka bukanlah apa-apa atau bukan kerabatku. Tapi kalau mereka penting bagi Yesus. Mereka penting bagi aku. Gembalakan domba-dombaku. Petus diajari. Gembalakan domba-dombaku. Dan itu bukan Andreas dan sebagainya. Itu bukan orang-orang yang sudah notabene dekat sama dia. My sheep. Gereja ini berdiri di atas dasar panggilan. Sebuah selfless calling. Dan saya salah satu yang pertama-tama hangus di dalamnya. Tapi tidak akan dihanguskan. Sebab barang siapa kehilangan nyawanya untuk Injil. Dia memperolehnya. Katakan amin. Saya yakin Tuhan tidak akan menghanguskan kita. Tuhan menunjukkan jalan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Gembalakan domba-dombaku. Luar biasa. Saya punya satu visi ya. Sebenarnya saya hari ini agak sedih. Bukan agak sedih. Sangat sedih. Seorang sahabat karib saya dalam pelayanan. Yang merupakan dokter pembimbing festival kuasa Allah. Setiap ibadah dan kebaktian kita. Kemarin beliau dipanggil pulang ke rumah bapak. Profesor dokter Erwin Sarwono. Kan saya pernah nulis biografinya. Dan waktu saya mendengarkan kabar itu. Beliau dalam keadaan kritis. Lalu mau di ventilator sininya. Saya menangis. Saya dan istri saya lalu. Saya mau tawarkan untuk pergi ke sana. Tapi kan gak boleh. Zaman pandemi begini. Dan juga. Saya akhirnya kirimkan voice note. Sebab ada roh kudus ngomong sama saya. Karena Prof Erwin ini selalu. Dari waktu ke waktu. Kadang-kadang. Baik sekali. Dan sungkan ngomong saya begini. My pastor. My pastor. Padahal beliau umur. Umurnya itu umur. Lebih tua dari ayah saya. Umurnya. 80 sekian ini. Dan selalu berkata. I miss your voice. I miss my pastor's voice. Dan. Saya merasa bahwa. Dalam kondisi yang. Kritis itu. Beliau perlu mendengarkan suara gembalanya. Saya kirim voice note. Dalam voice note yang saya kirimkan. Saya berdoa Tuhan. Jangan izinkan kesakitan. Jangan dilubangi. Lalu saya nyanyi. Tuhan Yesus. Juru selamat. Kami ini milikmu. Itu lagu pengembalaan kan. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Thou has brought us. Thine we come. Tuhan Yesus. Juru selamat. Kami ini milikmu. Tuhan Yesus. Juru selamat. Kami ini milikmu. Saya sampaikan. Saya sampaikan voice notenya. Putrinya ada disitu. Sisternya. Pak Adrian. Salah satu TL kita. Didengarkan. Saya langsung telepon. Pak Adriannya. On the way. Sedang mau pergi. Melihat anaknya di luar negeri. Dan juga pelayanan GMS di. Di Amerika. Saya bilang. Come back. Sudah di Jakarta. Pulang. Cancel. Pulang. Your father is going home today. Belum mati. Belum meninggal. Saya bilang sebenarnya sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Tapi karena doa orang benar. Kita tahan-tahan. Beliau. Saya bilang. Let him go. He's gonna go today. Dia akan pergi segera. Pulang. Ini sekarang on the way dari Jakarta. Pulang ke sini. Setelah kembali. Berapa menit kemudian. Setelah didengarkan. Beliau meninggal dunia. Saya masih ingat pembicaraan saya dengan beliau. Pada waktu suatu hari pelayanan di Singapura. Saya duduk di. Waktu itu suami istri masih hidup. Istrinya yang pergi dulu. Mendiang. Dan waktu saya bicara di sebuah balcony. Saya bilang. Given that your children. Anak-anakmu mau digembalakan. Saya bilang. Prof you don't worry. Kalau Herder itu German Shepherd. Di depanmu ini Indonesian Shepherd. Saya akan giring putra putrimu. Sampai keturunanmu. Karena anda adalah dombanya. Kita bukan keluarga. Sebenarnya secara kerabat. Saya dengan keluarga anda itu. Bukan berkeluarga sebenarnya. Tidak ada keluarga. But. Kalau Tuhan telah menitipkanmu. Keturunan anak. Sampai cucunya suatu hari. Given kalau mereka mau saya gembalakan. I will do my best. Saya bilang sama bapak dan ibu Sarwono tersebut. Don't worry ya. Tak lama kemudian. Nyonya nya meninggal dunia. Saya ada di ranjang kematian pada waktu itu. Saya ada di situ. Saya pikir-pikir kadang-kadang saya garu-garu kepala Tuhan. Kenapa aku take care orang-orang yang bukan keluarga aku. Tuhan bilang. Philip. My calling in your life is simple. Bukan membuat mujizat. Itu semua adalah perbuatan Allah. My calling in your life adalah satu. Aku titipkan domba-dombaku. Bukan karena saya pendeta. Bukan. Tapi karena hati saya. Anda juga dititipi. Bukan karena anda pendeta. Tapi karena Allah mempercayakan seseorang kepada anda. Dalam kapasitasnya aja kita beda. Tuhan mau kami memberikan sepenuh waktu. Anda gak tentu begitu. Tuhan gak tentu mau. Rasul-rasul dipanggil pergi sepenuh waktu. Tapi waktu orang Gerasa itu disembuhkan. Dari legion yang merasuki dia. Dia ingin ikuti Tuhan dan mengirinya. Yesus bilang gak pulanglah kembali. Bekerja latih. Kampung halamanmu. Saksikan apa yang Yesus lakukan. Gak semua orang punya garis hidup yang sama. Namun Allah punya hati gak beda seorang dengan yang lainnya. God is still the same God you see. Allah yang mempercayakan this family to me. Dia juga mempercayakan family tertentu kepadamu. Karena gak mungkin saya bisa kiring semua. Kita masing-masing itu hanyalah anjing penjaga. Saya herdernya Tuhan. Sekalipun bisa mengajar secara luas. Tapi satu persatu kan disitulah nanti porsimu CGL. Disitulah porsimu TL. Disitulah porsimu coach. Tuhan itu ajari sesuatu. Gembalakan domba-dombaku itu luar biasa. Itu bukan firman kepada pendeta. Itu firman kepada kekasih Tuhan. Tuhan ingin kita mengasih tanpa egois. Tiga poin sederhana saya selesai dengan ini. Kasih yang tidak egois itu gimana? Satu tulis. Yesus minta hati kita. Yesus minta hati kita. Jadi yang Yesus minta bahkan bukan ketaatan dulu. Bukan pertobatan perbuatan apalagi janji-janji dari kita. Yesus minta hati kita. Sudahlah kalau hati sudah diberi kita akan ngerti harus berbuat apa. Yang Yesus minta bukan pertobatan kita dulu loh. Dia minta hati. Orang yang serahkan hatinya ke Tuhan pasti bertobat. Dia gak meminta perbuatan kita. Orang yang serahkan hatinya kepada Tuhan pasti akan berbuat. Dia pasti gak tanan berkata ini aku teruslah aku seperti Yesaya. Ada satu orang yang non full timer. Nehemiah namanya. Dia itu seorang bartender. Tapi bukan dugem seperti hari ini ya. Dia itu adalah orang yang bekerja di FNB. FNB-nya di palace lagi, di istana lagi. FNB-nya itu kepada para bangsawan. Ini orang yang sukses sekali. Tapi dia menangis seharian mendengar tembok Jerusalem runtuh karena musuh. Dan dia menawarkan diri. Ambil cuti. Untungnya rajanya kasih dia posisi yang sama nanti untuk kembali. Saking bagusnya kerjaannya. Raja sertakan pegawainya. Nehemiah diizinkan pulang untuk membangun sesuatu yang gak ada hubungan sama karirnya. Gak ada hubungan sama keluarganya. Disuruh membangun sesuatu yang ada di hati Allah. Bait suci kuruntuh. Padahal Nehemiah itu seorang imigran. Paham maksud saya ya. Kan yang diangkut ke Babylonia itu adalah. Daniel Sadraq Mesak Avednego itu masih first generation. Kalau anda sudah tinggal di Indonesia. Misalkan kalau disini adalah keturunan Tionghoa. Anda tinggal di Indonesia sudah keturunan berapa? Kalau saya masih keturunan yang baru. Saya masih keturunan kedua di Indonesia. Mungkin disini sudah ada yang hilang silsilanya. Karena sudah lama kan dulu itu zaman-zaman dulu zaman perang. Apalagi kan dengan perahu dengan apa itu kan lain gelombang datang. Kalau anda sudah gak kelihatan silsilanya sudah sekian lama. 70 tahun lagi. Sudah di Babylonia. Udah gak tinggal di kampung halaman. Sudah gak terbeban. Sekarang di China terjadi banjir bandang. Anda juga tidak akan tergerak untuk kesitu. Apa hubungannya sama aku? Nehemiah juga demikian. Cuman bedanya. Dia menangkap isi hati Allah. Dan dia nangis seharian. Lain cerita kalau Nehemiah masih keturunan ke satu ke dua. Tapi Nehemiah kalau kita semuanya itu sudah lama. Lama sekali di sebuah negara. Sudah jadi negara itu. Hari ini kalau saya kemalen pada waktu saya makan di sebuah restoran. Restoran Arab sebenarnya. Lucu sih. Pada waktu ada. Waktu keluar dengan payung gitu ya. Setelah gereja nih. Saya makan. Gitu ya. Sama beberapa teman. Dengan keluarga dan teman. Lalu habis itu. Ada beberapa. Saudara-saudara. Ada seorang anak kecil. Ada ibu juga. Hujan deras kan. Tukang parkir satu payung. Ini ibu sama anak. Kehujanan. Jangan. Sebagai orang Kristen. Jangan cuma di gereja. Saya buka payung saya. Ayo bu sini saya antar. Lihat kaget tuh. Anak kecilnya kaget. Ya kan. Ya. Saya harapkan setelah itu dia berkata syukran atau apa itu ya. Syukran itu kan. Terima kasih kalau gak salah bahasa Arabnya. Masuk ke dalam. Kedalam mobil dibuka. Otomatis itu pintunya. Masuk ke dalam. Si kecil menoleh. Orang Cina ya. Saya kira syukran gitu atau gimana. Orang Cina ya. Saya jawab langsung. Tidak dek. Orang Indonesia. Tepuk tangan dong tuh Tuhan. Saya langsung bilang. Orang Indonesia. Satu mobil langsung kelihatan saya. Saya bilang. Saya kasih payung pergi. Dia kaget. Kok ada yang mau payungin gitu. Ya saya basah lah. Saya basah. Kita jadi orang Kristen harus dimana-mana kan. Saya yang baru dengan keturunan kedua aja. Saya merasa saya ini orang Indonesia. Apalagi udah 70 tahun di Babylonia. Apa hubungannya di Yerusalem? None of my business. Tapi itulah Tuhan. Dia selalu menggocoh setiap anaknya. Dia gak akan berhenti sampai kita dikikis habis. Dia mau kita mengasih tanpa egois. Dan dia minta hatinya inahimnya. Ketika hati diberi. Dia duduk menangis seharian. Disitulah cerita cikal bakal. Nehemia kembali. Dan sukses gilang ke milang. Membangun tembok Yerusalem. Membali. Habis itu Esa membangun baik suci dan sebagainya. Lalu berdirilah kembali ke bangunan rohani di tanah suci waktu itu. God is gonna do the same to you. Allah akan melakukan yang sama kepadamu. Amin Bapak Ibu. Yesus minta hati kita yang nomor dua. Yesus pulihkan masa lalu kita. Kenapa Tuhan mau mengajari kita mengasih tanpa egois? Karena satu-satunya jalan pulih. Kita semua itu punya dosa terus terang. Masa lalu kita itu gak baik-baik semua. Yang baik pun kelihatan luarnya. Tapi dalamnya gak tentu. Kalau kita mau pulih. The only way is the way of love. And the way of love sometimes. Paulus disuruh pergi ke non-Yahudi. Bukan kepada bangsanya sendiri. Yesus pulihkan masa lalu kita. Ketiga. Yesus tantang kita. Untuk turut mengembalakan domba. Untuk turut mengembalakan dombanya. Itu yang ketiga. Kasih yang tidak egois itu karena Tuhan mau kita turut mengembalakan dombanya. Tadi saya cerita soal Prof Erwin kenapa. Dengan ini saya selesai. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Beliau pergi ke sorga kemarin. Lalu ketemu sama Tuhan Yesus tentunya. Dan ketemu sama istri tercintanya. Dan. Dan. Pemandangan terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Adalah pelayanan. Tentunya pandemi jangan dimasukkan semua kita di rumah. Apalagi kalau orang tua ya kan. Pemandangan terakhir adalah pelayanan. Apa maksudnya? Prof Erwin ini. Sekalipun praktek. Selalu nantinya itu pas jamnya CG. Dia minta sama Tuhan. Supaya pasiennya itu bisa reda. Jaman-jaman itu. Lalu CG ya betul ya. Selalu tidak pernah miss CG. Sekalipun tidak bisa menjadi CGL. Tidak semua orang mampu tentunya. Tidak semua orang memungkinkan. Karena profesinya. Tetapi rumahnya dibuka. Untuk cell group disana. Lalu sebagai gembala. Sorry. Sebagai. Dokter. Pembimbing untuk. Festival kuasa Allah. Saya bersyukur. Sebagai gembala. Saya merasa sukses juga. Bahwa domba yang Tuhan percayakan ini. Pernah menggembalakan umat Tuhan. Bersama dengan kami. Pemandangan terakhir anda. Jikalau anda hari ini. Sudah merasa tidak lagi terlalu muda. I hope. Pemandangan terakhirmu bukan kerja cari duit. Meskipun itu sudah fakta sehari-hari. Saya harapkan. Khususnya yang lebih tua lagi. Pemandangan terakhir anda. Sebelum nanti dipanggil Tuhan Yesus. Di dalam gereja ini. Adalah turut mengembalakan. Makanya saya rindu sekali. Nanti. Waktu saya bicara sama GMS Senior. Kamis. Depan. Saya akan bicara. Saya tidak akan ajarin bagaimana caranya. Bersyukur yang simple-simple. Saya akan tantang mereka. Slogan yang saya bawa statementnya ini. Menjadikan 55 plus plus. CGL berikutnya. So be ready. Tuhan tantang setiap kita. Tua muda. Dari yang muda masih sekolah sudah ditantang. Dari anak kecil Voltages. Anak saya yang paling kecil Warren tadi itu yang on tadi itu. Sekarang jadi sponsor di CG. Anak saya yang kokonya sekarang jadi CGL. Anak kecil pun sudah harus mewarna. Dari kecil bukan mewarna buku. Dia harus mewarnai hidupnya. Aku mau mengasih domba-domba Kristus. Bisnesmen juga sama pengusaha. Puji Tuhan. Untuk apa yang kau lakukan lewat yayasan. Atau lewat bisnes anda. Dan kemampuan yang Allah berikan. But you must serve in this church too. Karena domba Kristus banyak. Dan membutuhkanmu. Ingat 100 ribu pertama. Harus jadi pemimpin semua. Yang tua. Lebih tua lagi. Yang senior misalkan. Yang disebut oleh dunia manula. Atau manusia lanjut usia. Saya bukan doakan mati. Tapi kalau normal-normal saja. Anda pasti mendahului. Semoga waktu anda menoleh. Ketika masuk ke gerbang sorga. Your last view is not the ocean. Pemandangan anda yang mahal di hotel-hotel itu. Bukanlah yang menghadap ke lautan. Seperti di Bali. Menghadap pantai. Atau menghadap ke pegunungan. Seperti di Swiss. Supaya waktu anda menoleh. Sama Yesus sama-sama. Itulah. Itulah. Airport terakhirmu. Dan sama-sama seluruh malaikat berkata. Haleluya. Karena. Lapangan udara anda terakhir. Sebelum tercabut masuk ke sorga. Adalah anda turut menggembalakan. Di dalam cell group. Anda adalah CGL-CGL itu. Turut menggembalakan. Domba-dombaku. Kata Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang berdiri dulu. CGL-CGL baru. Ya. Yang CGL-CGL baru dulu. Yang tadi yang sudah. Yang CGL baru. Yang TL baru. Yang coach baru. Berdiri di tempat. Saya mau doakan. Haleluya. Haleluya. Ya dimana-mana kita melihat mereka yang mau dilantik. Mau didoakan hari ini. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tetap berdiri gak apa-apa bersama dengan saya. Pada kami. Haleluya. Hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapak. Mereka yang dalam gelap. Mereka yang tersesat. Hati kami nyipa. Seperti hatimu Yesus. Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Tarulah roh yang rela melayani. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini berikan pada kami. Berikan pada kami. Hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapak. Mereka yang dalam gelap. Mereka yang tersesat. Hati kami imba. Seperti hatimu Yesus. Mari kita semua mengantar tangan. Tuhan ini tugas kami. 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 Menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan Itu yang ku ingini Tuhan yang mampukan, Tuhan yang mengurapi Terima kasih telah menonton Haleluya Mari kita semua jemaat yang duduk Ulurkan tangan kepada orang-orang yang berdiri Yang berdiri mengangkat tangannya Tuhan, ini akan menjadi sebuah kebiasaan dan kegerakan Nanti berikutnya, yang duduk pun suatu saat akan giliran berdiri didoakan begini Hamba berdoa untuk cegi-cegi baru menjadi lumbung Menjadi rumah Menjadi tempat Mengelola setiap jiwa dari orang berdosa Menjadi muridmu Sebab gereja bukan rumah sakit Gereja adalah rumah sembuh Diisi orang tidak sempurna Namun Tuhan akan sempurnakan mereka Urapi dan mampukan Setiap CGL CGL ya Tuhan Pemimpin kelompok sel Setiap coach supervisor Setiap TL Pemimpin ratusan Teribuan Tuhan Yesus Urapi Mereka yang baru diangkat ini Berapapun usia mereka Latar belakang mereka Urapilah Sehingga di setiap CG Akan terjadi penggembalaan Kristus Di setiap CG Akan terjadi lawatan roh kudus Di sana akan ada pengajaran yang hidup Dan pengajaran yang mendewasakan Ada firman yang sehat Tuhan urapi di dalam nama Yesus Kristus Urapanmu Mulai sekarang Kami berikan dan mereka menerima juga Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Amin Kasih tepuk tangan untuk mereka Haleluya Mari kita semua bangkit berdiri Tuhan Ini tugas kami Beri keperanian Beri Keperanian bagi kami Tarulah Roh yang rela melayani Dan menyerangkan hati Tuhan Itu yang ku inginkan Itu yang ku inginkan Sekali lagi Tuhan Ini tugas kami Tuhan Ini tugas kami Beri keperanian Beri keperanian bagi kami Dan menyenangkan hati Tuhan Dan menyenangkan Dan menyenangkan hati Tuhan Itu yang ku ingini Dan menyenangkan Dan menyenangkan hati Tuhan Itu yang ku ingini. Di situ Anda akan bisa mendaftar CK terdekat, akan ada follow up-nya berikutnya. Kalau Anda belum bergabung dengan Cell Group, saya minta ini dinyalakan selama saya doa berkat. Bisa ambil HP-nya, klik di sana. Anda akan masuk ke aplikasinya dan kita akan follow up Anda. Amin. Hari ini juga adalah hari persembahan persepuluhan yang kita kembalikan. Kita ambil amplop, kita termasuk persembahan yang kita berikan, korban persembahan maupun persembahan persepuluhan yang kita kembalikan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk gereja yang terus bergerak. Kami berdoa persembahan persepuluhan yang kami kembalikan. Dan korban persembahan yang kami berikan, Engkau akan memakai untuk memberikan gedung bagi setiap gereja dimanapun juga kami merintisnya. Dan mengutus misionaris ke sana, dan dimanapun gereja Maorsharon berdiri, akan menjadi berkat di situ. Lima ribu orang akan makan. Bukan hanya secara rohani, tapi secara jasmani juga pakai pemberian kami. Jadikan gereja Maorsharon yang kau percayakan kepada kami, berkat yang besar bagi negeri. Dan pakai persembahan kami untuk mendatangkan kerajaan Tuhan lewat pekerjaan para misionaris. Dalam nama Yesus, letakkan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapak. Kasih setia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari rohol kudus menyertai kita. Yang menerima manat amanah, gembalakan domba-dombaku. Domba-domba Kristus pulanglah ke rumah membawa damai sejahtera. Gembala agungmu cinta dan mengasihimu. Gembala-gembalamu di gereja yang dititipi oleh Tuhan. Akan terus mengasihimu dengan kasih Kristus. Pulanglah membawa sukacita di hati, peneguhan di dalam dada, kasih di dalam kehidupan rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, amin. God bless you, selamat siang. Tuhan Yesus memberkatimu.